Upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Denpasar, puluhan petugas gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP Kota Denpasar, secara serentak menggelar kegiatan penegakan hukum disiplin protokol kesehatan COVID-19. Kegiatan ini diawali dengan berkeliling menuju Pasar Batu Kandik, Pasar Ubung, Taman Kota Lumintang, Kampung Jawa, dan berakhir di lapangan Puputan Badung. Dalam sepanjang perjalanan, tim gabungan yang berjumlah 90 orang ini, selain mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan dengan pengeras suara, juga menindak para pelanggar yang kedapatan tidak memakai masker di pinggir jalan. Kita secara serempak, ya memang masif, di seluruh kecamatan, Polsek, Poramil juga melaksanakan kegiatan ini. Kita melaksanakan tadi kegiatan berkolaborasi, mulai dari Penang Samian sampai Pasar Burkandik. Kita harapkan jadi menurunnya angkap kasus COVID-19 ini dikhususnya di wilayah Kodia, Badung maupun di Bali umumnya. Itu harapan kita, sehingga masyarakat mau sadar dan patuh menggunakan daripada protokol kesehatan itu sendiri. Para pelanggar yang kedapatan tidak menggunakan masker dikenakan sanksi administrasi hingga denda 100 ribu rupiah. Untuk kegiatan hari ini di Kota Denpasar ditemukan 12 pelanggar yang didenda langsung dan puluhan orang telah diperingati karena salah dalam menggunakan masker. Di wilayah Densel ada 5 orang yang didenda, yang diperingati banyak, karena kesalahannya rata-rata mereka membawa masker, tapi maskernya ada di dagu. Yang ternyata yang sudah diperingati masih membangkang, tanpa maskernya, tanpa helm, ya kita langsung denda. Itu sekitar 7 ya. Jadi hari ini total di Denpasar 12 pelanggar yang sudah didenda. Dengan sesuai mengikuti Pergub Bali nomor 46 tahun 2020 dan Perwali nomor 48 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai pencegahan COVID-19, kegiatan ini akan dilakukan rutin oleh tim dan lembaga yang tergabung di wilayah dan kecamatan. Sehingga masyarakat akan disiplin untuk menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Komang Suarbawe, Kompas Dewata